From the inside for your daily life, to the recommendations for your style, and this is Daily Lifestyle. We can share seputar fashion dan lifestyle yang pastinya bisa menginspirasi dan diterapkan oleh viewers di rumah. Terus sama saya Riki. Dan saya Alia. Oke viewers, bicara soal penampilan. Sebenarnya zaman now itu penampilan atau merawat diri dan juga merawat rambut itu bukan cuma untuk kaum hawa. Kaum pria khususnya untuk cowok-cowok metropolitan kayak aku, metropolitan kayak aku, itu juga penting ya. Iya woi. Dan bener sekali, aku pun juga sering melihat sekarang cowok-cowok tuh pada kuat masuk salon. Buat ganti hairstyle, ganti warna rambut, keren banget sih. Nah bicara soal cowok yang merawat diri, berikut ini akan ada seorang artis yang juga seorang fashion designer kondang. Yang membuka hair and makeup studio Alia di daerah Bintaro. Dan itu hair and makeup studio nya ini bukan cuma untuk cewek tapi juga untuk cowok. Siapa lagi kalau bukan Ivan Gunawan. Wow memang ya Ivan Gunawan itu bisnismen yang ultitalenta banget ya. Jadi kita lihat yuk liputannya di sini. Viewers ada ungkapan bahwa rambut adalah mahkota. Sebagai mahkota, tentu rambut wajib dirawat agar tetap memacarkan cahaya. Dan kini merawat rambut tidak hanya menjadi monopoli kaum hawa. Sebab belakangan para pria metropolis juga melakukannya. Memotong dan mewarnai rambut di salon ataupun barbershop itu juga bagian dari merawat rambut. Tidak heran pula, sekarang banyak hadir barbershop ataupun salon di kota-kota besar yang melayani service untuk para pria metropolitan. Seperti yang saat ini ditekuni desainer Ivan Gunawan. Ia membuka hair and makeup studio di bilangan Bintaro, Jakarta Selatan. Seperti apa hair and makeup studio milik Ivan? Beberapa waktu lalu, Marcus yang tak lain host Lifestyle & Fashion Channel, janjian bertemu Ivan Gunawan sang pemilik langsung. Hei, finally sampai juga di Bintaro, apa kabar? Baik, baik, baik. Karena viewers ada ikut di sini. Yes, betul sekali viewers. Aku sengaja janjian, ya kan? Karena kan Marcus hari ini mau potong rambut. Ya mau di styling gitu. Ya, jadi untuk viewers yang ada di rumah, ini merupakan salon aku. Yang baru saja buka beberapa waktu lalu. Jadi namanya Ivan Gunawan Hair and Makeup Studio. Oke. Jadi ini ada di bilangan Bintaro, tempatnya di Kebayoran Square. Nyarinya nggak susah tadi? Ya, nyarinya nggak susah karena memang bener-bener di depan jalan besar gitu. Ya kan? Ini merupakan daerah Rukon baru di Bintaro. Dan tempat yang paling pas buat melakukan treatment. Pastinya depannya udah cakep, apalagi di dalamnya. Ya, ini kalau kalian datang ini wajib untuk foto dulu di sini. Ya. Ini tandanya kalian udah datang. Oke, are you ready? Apa kita mau foto dulu? Oh, foto dulu kita. Ah, seru banget sih. Ah, seru ya. Yuk masuk ke dalam yuk. Yuk masuk ke dalam yuk. Yes, ini area di dalamnya. Cakep ya dalamnya ya? Cakep kan, cozy banget. Jadi ini gedung 4 lantai. Jadi kalau misalnya di lantai pertama ini, kita ada tempat cucinya di sini. Bisa treatment. Potong. Ya kan? Tapi khusus biasanya untuk perempuan yang di lantai 1. Nah, kalau misalnya di lantai 2 itu aku fokus ke manicure, pedicure. Terus dari itu aku juga ada satu tempat, aku kasih nama cozy room. Jadi itu kayak VIP gitu. Khusus buat mereka yang VIP. Sama buat wanita berhijab. Oh, oke. Tertutup ya. Jadi nggak bareng sama yang lain. Soalnya buka hijab dan perawatan itu kan. Nah, untuk cowok dan juga coloring ada di lantai 3. Lantai 3. Berarti kita langsung ke lantai 3. Kita ke lantai 3 ya. Silahkan. Oh, go. Yes, viewers. Sekarang kita sudah ada di lantai 3. Jadi tempatnya cozy banget kan. Iya. Kalau bisa diperhatikan. Terus sudah gitu lantai ini memang aku peruntukan buat treatment yang lama-lama. Contohnya kayak ngecat rambut. Oke. Itu kan butuh waktu yang lama. Itu kan. Jadi tempatnya supaya nggak gantian sama orang-orang yang mau kayak hanya sekedar cuci blow gitu. Betul. Jadi bener-bener trafficnya diatur supaya yang di bawah itu bener-bener nyaman. Iya. Yang lantai 2 juga lebih private. Yang lantai 3 ini bawa cowok-cowok. Yes. Agak sedikit lah ya. Ya, lebih agak terang. Karena aku setelah mempelajari bagaimana cara cutting cowok. Motong cowok itu memang harus lebih terang daripada perempuan. Karena untuk nipisnya, nebel tipisnya cutting-an itu lightingnya itu harus bener-bener stabil gitu. Kanak kirinya harus sama. Iya, nggak mau kan. Kalau misalnya karena tempatnya remang-remang terus pas selesai agak-agak somplak gitu kan. Gitu. Bener juga ya. Aku sebelum kita lanjut kok di styling. Mau tanya konsep desain dari seluruhan salon atau apa sih? Oke. Dari depannya sampai semuanya. Jadi aku tuh sebenernya memang orangnya tuh suka banget nyalon. Ya kan. Nggak hanya di tanah air tapi kalau lagi traveling tuh juga suka nyalon. Jadi aku pernah nyalon di Amsterdam. Looknya tuh kayak begini. Suasananya tuh bener-bener aku copy gitu. Jadi kalau misalnya udah sampai di salon aku tuh kayak aku tuh berasa bahwa ini nggak di Bintaro. Iya. Kayaknya di Indonesia gitu. Jadi kayak kaca-kaca di mana-mana. Terus udah gitu kita bisa lihat juga masih ada daun-daun dan segala macam gitu kan. Terus udah gitu dinginnya juga rata gitu kan. Itu memang kayak hayalan aku lama sih. Terus udah gitu tadinya aku bikin lantai tiga ini buat makeup juga. Jadi aku mau bikin sekolah makeup. Event gunawan makeup academy. Jadi kenapa ada meja panjang seperti ini. Nanti tuh kayak bisa buat naro produk-produk kosmetik aku juga gitu. Oke. Jadi ini kesannya lebih ke ada perpaduan antara green house. Iya. Sama kolonial. Iya betul sekali. Jadi kalau salon itu putih kayaknya enak ya cerah ya. Iya cerah. Dan lantai ini kan memang dikhususkan untuk potong laki-laki sama coloring. Terkadang kalau misalnya lightingnya itu menipu warna itu kan keluarnya gak sesuai dengan warna aslinya. Jadi pada mana servisnya. Amin. Udah setiap potong? Oke. Kita cuci dulu rambutnya ya. Boleh. Let's go. Aduh kece banget ya tempatnya pengen kesitu banget. Iya dan tadi juga ada rekan kita yang juga khas dari Lifestyle & Fashion Channel ya Alia. Yang juga sudah hadir kesitu. Tapi kita belum tahu perawatannya apa aja yang dilakukan di sana ya. Iya. Jadi what viewers yang penasaran. Kak Markus Henry itu disitu ngapain aja. Yuk kita lihat videonya. Setelah berbincang singkat tentang hair and makeup studio. Markus memutuskan untuk memotong rambut. Namun sebelumnya menjalani proses cuci rambut terlebih dahulu. Oke. Miwan ya. Mas Markus ini bukan tipe orang yang funky. Oke. Dia ini karakternya klasik. Oke. Tapi aku pengennya tetap kayak bisa easy going gitu. Ya kan. Jadi aku gak akan. Gak mau kamu motongnya kayak terlalu short. Aku gak mau. Ini tetap bisa di styling. Somehow dia bisa rapi. Kadang juga kalau lagi males juga dia bisa jatuh. Jadi aku pengennya dia cuttingnya jangan yang terlalu aneh-aneh aja. Aku gak mau. Jadi cukup dirapiin. Dan abis itu I'm planning untuk kasih masuk warna. Jadi kalau misalnya di tempat outdoor. Kamu kayak ada shine-nya gitu. Jadi I was thinking untuk 6, 3, 7. Kalau ini special buat dapur. Ya jadi kayak warnanya tuh bukan yang warna banget. Jadi gini. Kalau orang lihat tuh gak kayak gini. Ih ngecat rambut ya gitu loh. Jadi kayak lebih pantulan-pantulan gitu sih. Aku pengen. Kayak gini warnanya. Jadi gak terlalu kaget juga. Jadi nanti kalau pas saat rambutnya udah mulai tumbuh dan panjang lagi. Jadi gapnya gak terlalu jauh. Ya. Aziza. Sini. Kalau siang namanya Aziz. Kalau udah mulai sore Aziza. Saya mau warnanya ini ya. Nanti abis dicat ya. Abis dipotong ya. Oke. Oke. Enjoy treatment. Thank you. Nikmatin. Nah. Tadi kan aku mau kasih tau nih. Kalau treatment disini. Di sebelah salon aku tuh ada yang namanya kejuara coffee. Wow. Jadi aku sudah siapin menu special buat kamu. Sambil ngobrol-ngobrol gak sih ya? Boleh dong. Say. Mana minumnya? Ya. Yuhuu. Wah. Dapet special treatment juga sih. Ini ada mini manch caramel. Oke. Ada salmon. Sama ini. Andalan aku disini. Capricorn latte. Enjoy ya. Nanti aku akan balik lagi. Oke. Oke. I'll see you. Bye. Bye. Seperti diketahui umum. Ivan Gunawan tak hanya jago dalam mendesain Gusana. Tapi juga ahli dalam urusan hairstyle. Nah. Yang paling susah adalah. Di saat kita datang ke satu salon. Atau bubble shop. Itu dalam posisi kering rambutnya keliatan bagus. Jadi ini kamu bisa styling ke depan. Iya. Kamu bisa styling ke samping. Iya. Iya kan. Even though kamu bisa. Styling ke belakang. Dan ini dalam kondisi yang kering. Dia udah steady gitu. Jadi kayak gak perlu too much product. Gak perlu pakai. Kayak gak perlu pakai apa-apa lagi gitu. Gitu. Jadi kasarnya. Aku juga gak suka sih sebenernya. Untuk Gelly tuh kayak gak perlu gitu. Tapi kalau aku disini. Kita punya. Kayak magic powder gitu. Jadi ini nanti untuk ganti. Untuk. Bikin volume rambut aja. Kan kamu di bagian sini juga lumayan tipis nih. Jadi dia. Nanti kasih sedikit firm. Buat. Ngisi. Di sela-sela rambut. Iya. Pada stress. Pemandangannya indah banget. Indah banget. Tuh. Apalagi kalau mau aku pijit. Iya kan. Itu harganya bisa lebih mahal. Iya kan. Sebenernya kalau extra master. Kayak pijitnya 100 ribu. Tapi uang ngobrolnya 10 juta. Oh. Mendingan diep. Dipijitnya mendingan diep. Jangan ngobrol ya. Mendingan ngobrol. Pilihannya adalah mewarnai. Dan untuk pilihan warna yang cocok pun. Ivan tidak sungkan untuk memberikan masukan. Di tengah kesibukannya yang super padat. Ivan menyebut tetap meluangkan waktu. Khusus mampir ke hair and makeup studio miliknya ini. Viewers tadi udah lihat kan hasilnya. Nah jadi sekarang aku mau ngajak kalian semuanya untuk bisa mampir ke salon aku. Ivan Gunawan Hair and Makeup Studio. Dan yang paling pasti adalah kalian harus memberikan appointment terlebih dahulu. Karena dalam kapasitas covid seperti ini aku gak mau salon aku terlalu penuh gaya ya. Jadi kalian harus booking atau ambil reservasi supaya kalian bisa dilayani tepat waktu. Terima kasih. See you again. Another episode. Bye. Wow iri deh bisa konsultasi langsung sama sang maestro Ivan Gunawan. Aduh jadi pengen langsung kesitu. Telepon kali ya. Endorse kali ya. Igun tunggu aku disana. Aku sudah DM tapi belum dibalas. Aku sudah follow tapi belum di fallback. Tunggu aku kesana sekarang. Iya ya sabar. Tapi jangan kemana-mana viewers. Abis ini pasti kan pengen foto rambut langsung dong ya kan. Kepo dong hairstyle seperti apa sih yang ngetrend. Nah kita akan ada setelah ini.